Rumah Belajar Seperti yang kita ketahui, dunia kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 Dimana segala macam aktivitas akan terhambat Begitupun dengan pelaksanaan kegiatan belajar Yang biasanya di sekolah, sekarang hanya di rumah saja Sekolah yang asalnya ramai menjadi sangat sepi Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Memberikan surat edaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran darurat COVID-19 Pembelajaran yang memungkinkan adalah pembelajaran secara online ataupun daring Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi frekuensi penularan virus COVID-19 Pembelajaran secara online atau daring diharapkan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa Ada pun media pembelajaran yang saya gunakan Yang pertama adalah WhatsApp Group WhatsApp Group digunakan untuk berkomunikasi antara guru dengan siswa Guru bisa mengecek kehadiran melalui WhatsApp Group Dan memberikan informasi penugasan untuk memberikan informasi ataupun penugasan lainnya Yang kedua adalah Google Classroom Di Google Classroom, semua tagihan-tagihan akan diberikan oleh guru Dan setiap siswa dapat mengumpulkan tugas-tugasnya melalui Google Classroom Dan yang ketiga adalah Google Classroom Dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa mengekvaluasi kegiatan pembelajaran ketika sudah selesai Model pembelajaran yang saya gunakan selama proses belajar di rumah yaitu model pembelajaran Discovery Learning Model pembelajaran Discovery Learning menitikberatkan pada pemahaman siswa terhadap arti, konsep, dan hubungan Melalui proses intuitif sehingga diperoleh kesimpulan Ada pun sitah model pembelajaran Discovery Learning yang pertama Yaitu pembelian stimulus ataupun rangsangan Yang kedua yaitu identifikasi masalah Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection Yang keempat adalah data processing atau proses pemrosesan data Yang selanjutnya yang kelima adalah verifikasi atau pembuktian Dan yang terakhir yang keenam adalah generalisasi atau menarikan kesimpulan Tahap simulasi atau pemberian rangsangan Saya memberikan video yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan Dengan demikian siswa bisa mengekplorasi pengetahuan awal terhadap video yang disampaikan Yang kedua yaitu data collection atau pengumpulan data Untuk pengumpulan data, setiap siswa bisa mencari atau mengakses berbagai macam sumber belajar Di antaranya yaitu sumber belajar dari portal rumah belajar Dan juga siswa bisa menggunakan buku paket ataupun buku standar elektronik yang sudah ada Tahap selanjutnya adalah tahap pengaksesan data Di mana siswa bisa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada tahap sebelumnya Untuk selanjutnya, siswa bisa mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Munaro Saya perwakilan dari kelas 11 IPA dari SMA Pesadawa Di sini saya akan berbagi informasi mengenai menstruasi Menstruasi, luruhnya dingming rahim yang tidak terbuahi oleh sel sperma Normalnya, menstruasi yaitu terjadi pada 3, 5, sampai 7 hari Kemudian pada saat menstruasi, itu biasanya para wanita mengalami sakit di perut Atau nyeri pada perut, itu tidak apa-apa Karena itu umum, itu umum terjadi pada saat menstruasi Karena di dalam perut sedang terjadi kontraksi dorongan Agar ding-ding rahim luruh, kemudian keluar menjadi darah menstruasi Pada saat peropulasi, penebalan endometrium Penebalan endometrium, kemudian pada saat opulasi yang tidak terbuahi Maka akan keluar, kemudian luruh kembali menjadi Menjadi menstruasi atau darah haid Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi atau pemukian Dimana setiap kelompok bisa saling bertukar informasi Ataupun siswa bisa menambahkan atau menyanggah dari hasil persentasi kelompok Untuk selanjutnya, siswa bisa mendapatkan pembuktian yang tepat Untuk tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan Pada tahap ini, siswa dan guru sama-sama menarik kesimpulan Untuk mencapai tujuan pembelajaran Dengan memperhatikan verifikasi atau pembuktian yang telah dilakukan Demikian materi yang saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatima Tuljahro dari SMA Pesada'wah Di sini saya akan menjelaskan apa itu portal rumah belajar Di dalam portal rumah belajar ini memiliki dua fitur Yaitu fitur utama dan fitur pendukung Untuk fitur utama terdiri dari sumber belajar, kelas digital, bangsoal, dan laboratorium maya Untuk sumber belajar, kita bisa melihat konten video di dalamnya Sehingga bisa mempermudah kita dalam proses pembelajaran Untuk fitur pendukung terdiri dari peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa, dan sastra, dan pembangunan keprofesian berkelanjutan Nah, itu saja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh